Halo, narasi pagi kembali lagi bersama aku Juan Robin dengan beberapa berita terkini. Pertama ada kabar soal sidang etik Verdi Sambo dan kasus korupsi dari anak perusahaan Pertamina. Gak kelupaan ada juga suntik mati TV analog yang diundur dan monumen Jokowi yang bakal dibangun di Ukraina. Ini dia selengkapnya. Setelah ramai kabar pengunduran diri, akhirnya kemarin Irjen Paul Verdi Sambo menjalani sidang etik di Mabes Polri, Jakarta. Ini dia rangkuman sidangnya. Sidang etik Sambo 25 Agustus 2022 kemarin berlangsung tertutup. Sidang ini turut mendatangkan Bripka Rizky Rizal, Barada Richard Eliezer, dan Kuat Maruf. Selain itu, ada lima saksi dari Patsus Brimob. Kelimanya adalah mantan Karopaminal Brikjen Hendra Kurniawan, eks Karoprovos Brikjen Beni Ali, dan mantan Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi. Selain itu, juga mantan KDNA Biropaminal Kombes Agus Nurpatria, serta ekskabat Gakum, Roprovas Div Propampolri, Kombes Susanto. Sidang Komisi Kode Etik Profesi telah kita mulai pada pukul 09.25 WIB yang dibuka oleh Ketua Sidang. Kemudian setelah dibuka oleh Ketua Sidang, maka dilanjutkan dengan pembacaan resumo hasil pemeriksaan terhadap keterangan para saksi dan terdiga pelanggar oleh penuntut. Nah, sebelum Sidang ini, pada 22 Agustus 2022, Sambo menulis surat permintaan maaf kepada senior dan para perwira, serta Bintara Polri. Di surat itu, ia mengungkapkan siap bertanggung jawab dan menanggung seluruh akibat hukum yang dilimpahkan pada senior dan rekan-rekannya. Agenda selanjutnya, Sidang Etik Putri Chandrawati rencana di gelar hari ini. Sementara ini, tercatat sudah ada 24 anggota polisi yang terbukti melakukan pelanggaran etik di kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Ini tertuang dalam surat telegram Kapolri, nomor ST, garis miring 1751, garis miring 8, garis miring cap titik, garis miring 2022. Setelah menjalani sidang etik hampir 18 jam, Ferdi Sambo dinyatakan dipecat dari Polri, alias diberhentikan tidak dengan hormat. Yang pertama adalah saksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tak selam. Yang kedua, sanksi administrasi berupa. Yang pertama, penempatan dalam tempat khusus selama 21 hari. Sebetulnya, misalkan sudah menjalani pasus, dan yang kedua adalah pemberhentian tidak dengan hormat. Haku KTDH sebagai anggota Polri. Dan juga, yang pelanggar, urgent efek juga sama. Tidak menolak apa yang dikontekan oleh kesaksian para sisi tersebut. Artinya bahwa perbuatan tersebut betul adanya. Mulai daripada merekayasa kasusnya, kemudian menghilangkan barang putriah, dan juga mengalami berat proses pindah. Ferdi Sambo punya 3 hari untuk mengajukan banding, sementara hukuman untuk para saksi terancam 7 tahun penjara. Jikalau nanti, ternyata terbukti memberi keterangan palsu. Proses hukum terus bergulir. Selain sidang etik, proses pidananya juga dinanti nih sama publik. Jadi, Pertamina Patraniaga atau PPN adalah anak perusahaan Pertamina di bidang distribusi BBM. Jual beli BBM yang diduga mengandung unsur korupsi adalah perjanjian antara PT PPN dengan PT Asmin Kualindo Tuhub atau AKT. Korupsi ini diindikasi terjadi pada periode 2009 hingga 2012. Pada 2009 hingga 2010, pengiriman BBM sebesar 1.500 kiloliter per bulan. Kemudian pada 2010 hingga 2011, PT PPN menambah volume pengiriman menjadi 6.000 kiloliter per bulan. Pada 2011 hingga 2012, volume pengiriman dinaikkan menjadi 7.500 kiloliter per pemesanan. Hanya saja, PT AKT tidak melakukan pembayaran sejak 14 Januari 2011 hingga 31 Juli 2012. Hal itu bikin negara mengalami kerugian senilai 451,66 miliar rupiah. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Deddy Prasetyo mengatakan bahwa Direktur Pemasaran PT PPN melanggar batas kewenangan untuk kontrak jual beli BBM di atas 50 miliar rupiah. Deddy melanjutkan ada dugaan penerimaan uang oleh pejabat PT PPN demi memuluskan proses distribusi BBM. Kasus ini tengah disidik oleh Direkturat Tindak Pidana Korupsi Baris Krim Polri. Selain kasus ini, Pertamina juga tengah digoyang kasus dugaan korupsi pengadaan LNG tahun 2011 sampai 2012. Kasus ini diduga merugikan keuangan negara hingga 2 triliun rupiah. Hingga saat ini, KPK telah mencegah 4 orang untuk bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. Mereka adalah Karen Agustiawan, Ex-Direktur Gas dan Energi Baru Terbarukan Pertamina, Yeni Andayani, Ex-Direktur Gas Pertamina Hari Kari Yuliarto, dan anak kedua Karen bernama Dimas Muhammad Aulia. Direktur Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto, mengungkapkan bahwa kasus ini jadi salah satu prioritas untuk segera diselesaikan. Harus diberantas nih tangan-tangan nakal di Pertamina. Apalagi di tengah situasi krisis BBM kayak sekarang. Emang vital banget energi ini. Siap-siap ya, TV analog bakal disuntik mati. Kapan ya kepastiannya? Sebelumnya ada kabar, kalau suntik mati TV analog alias analog switch off atau ASO tahap 2 oleh Kominfo bakal dilaksanakan di Jakarta pada 25 Agustus 2022 kemarin. Namun ternyata program ini pun batal dilakukan. TV analog masih bisa dipakai di ibu kota. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate. Pelaksanaan suntik mati ini emang nggak berjalan mulus. Ada sejumlah masalah selama pelaksanaan analog switch off. Seperti perubahan jadwal, kurangnya set top box gratis, hingga protes terkait sistem sewa slot siaran. Program suntik mati ini sebenarnya direncanakan berlangsung 5 tahap. Tahap 1 pada 17 Agustus 2021, Tahap 2 pada 31 Desember 2021, Tahap 3 pada 31 Maret 2022, 4 pada 17 Agustus 2022, dan tahap akhir pada 2 November 2022. Namun, program itu ditunda dengan alasan pemerintah yang ingin fokus pada penanganan COVID-19. Penundaan akhirnya digantikan dengan analog switch off 3 tahap. Tahap 1 pada 30 April 2022, Tahap 2 pada 25 Agustus 2022, dan tahap 3 pada 2 November 2022. Suntik mati tahap 1 sebelumnya sudah beres dilakukan. Rencana awal bakal dilakukan di 166 kabupaten dan kota. Namun ternyata hanya terlaksana di 8 kabupaten dan kota saja. Pihak Kominfo pun kembali mengubah konsep penghentian siaran analognya. Sekarang, nggak bakal ikutin 3 tahapan yang udah direncanakan tadi. Nantinya, Kominfo menghentikan siaran analog dengan cara multiple ASO. Ini merupakan teknik untuk menghentikan siaran TV analog secara terus menerus sampai batas akhir migrasi penyiaran yakni 2 November 2022 nanti. Terkait penerapan ASO di Jabodetabek pada 25 Agustus 2022, Giri menyebut bahwa Kominfo akan mengumumkan siaran TV digital bakal mengudara di ibu kota dalam waktu dekat. Namun, nggak disampaikan secara jelas kapan waktu konkretnya. Yang masih pake TV analog siap-siap buat pindah ke digital. Eh bentar, udah pada paham belum soal TV digital? Kalau masih bingung, ntar tanya aja langsung ke Kominfo ya. Di tengah situasi perang, Ukraina bakal bikin monumen para pemimpin dunia. Salah satu pemimpinnya ada Presiden Jokowi juga loh. Ukraina membangun monumen kemenangan bagi para pemimpin dunia. Presiden Jokowi Dodo yang sempat berkunjung ke Ukraina termasuk satu di antaranya. Hal ini disampaikan Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Fasil Hamianin, pada 24 Agustus kemarin dalam acara Stand for Freedom di Jakarta. Menurutnya, monumen ini sebagai bentuk apresiasi kepada para pemimpin negara atas bantuan mereka terhadap Ukraina, terutama saat Perang Melanda. Nantinya, monumen ini bisa jadi pengingat bagi semua pemimpin negara yang mengunjungi Ukraina sejak awal perang. Ukraina bilang mereka mengirim undangan terlebih dahulu kepada para pemimpin dunia agar namanya dicantumkan dalam monumen ini. Kedubes Ukraina mengungkap sudah mengirimkan proposal kepada pihak Kementerian Luar Negeri Indonesia. Namun, menanggapi pernyataan ini, pihak Kemlu Indonesia mengaku belum mengetahui soal undangan tersebut. Sebelumnya, Presiden Jokowi sempat mengunjungi Ukraina Juni kemarin. Ia berjumpa dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk membawa misi damai dengan harapan bisa meredakan perang Rusia-Ukraina. Dalam kunjungan ini, kedua Presiden membahas pasokan pupuk Ukraina, bebas visa Ukraina-Indonesia, hingga Indonesia sebagai perantara Rusia dengan Ukraina. Setelahnya, Jokowi lanjut berkunjung ke Rusia dengan tujuan sama, yakni misi perdamaian. Peringatan kemerdekaan Ukraina yang jatuh pada 24 Agustus 2022 ini menandai invasi Rusia yang sudah menyentuh 6 bulan. Di hari kemerdekaannya, Ukraina mendapatkan berbagai kado dari negara lain. Salah satunya AS yang memberikan bantuan dana sebesar 3 miliar dolar AS. Ini adalah paket bantuan terbesar AS buat Ukraina sejak invasi dimulai 6 bulan lalu. Presiden AS Joe Biden ada bilang, bantuan ini bakal memungkinkan Ukraina untuk memperkuat sistem militer mereka, seperti artileri, amunisi, hingga pertahanan udara. Namun, ada juga kado pahit. Rusia lagi-lagi masih menghujani Ukraina dengan serangan rudal. Kali ini, di stasiun kereta api kota Shaplin. Setidaknya, 22 orang meninggal dan 50 lainnya luka-luka dalam insiden ini. Di tempat lain, Rusia juga menembaki kota Kharkiv di timur laut Ukraina. Namun, Zelensky menyebut kalau mereka enggak akan menyerah dari gempuran Rusia. Kita tempat yang sembahkan kita Sedih juga ya, ngerayaan kemerdekaan tapi masih di situasi perang. Semoga perangnya bisa cepat temu titik damai deh ya. Dampaknya secara global makin-makin nih. Itu dia 4 sarapan informasi kita hari ini. Narasi Pagi akan kembali lagi, Senin pekan depan, pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasin Newsroom dan Matanacwa. Sehat, semangat terus semuanya. Bye-bye.